Pemirsa bayi dan anak-anak yang dimanfaatkan untuk mengemis marak terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Eksploitasi ini dilakukan untuk mengemis ibah dari warga. Masih lekat diingatan tentang fenomena bayi silver yang diperkerjakan untuk mengemis ibah warga di Tangerang Selatan, Banten. Fenomena ini bahkan sempat viral di media sosial. Tapi ternyata kasus ini menjadi pintu masuk terungkapnya kasus yang lebih memprihatinkan. Antisipasi maraknya eksploitasi anak untuk mengemis saat Pol PP Tangerang Selatan gencar menggelar razia. Hasilnya belasan PMKS terjaring. Ironisnya dari pemeriksaan terungkap bahwa bayi dan anak sengaja disewa untuk mengemis. Kita memang menemukan ada indikasi mengarah ke eksploitasi anak terutama di beberapa titik yang kadang-kadang kucing-kucingan. Ketika kita pantau terus-menerus menghilang. Tetapi dalam sekejap dia memakan waktu ketika petugas itu lengah. Maka kita langsung monitor, kita datangin. Dan kita berhasil untuk menjaring orang-orang yang memanfaatkan daya tarik masyarakat dengan cara menggunakan alat bantu. Yaitu dengan memerankan anak sebagai daya tarik belas kasihan. Selanjutnya Satpol PP mengimbau masyarakat agar tidak memberi sedekah kepada pengamis dan manusia silver di jalanan. Dan bila menemukan praktik eksploitasi anak, warga diharap segera melapor pada pihak berwajib. Tim Liputan, Ironis melaporkan. Sudah bersama kami Bapak Muksin Al-Fahri yang merupakan kasih penyelidikan Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Serta Komisioner KPAI Bapak Jasaputra, selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Saya ke Pak Muksin terlebih dahulu. Pak Muksin, sudah berapa anak yang diamankan oleh Satpol PP Tangerang Selatan dalam hal ini Pak? Eksploitasi anak-anak? Gini ya, terkait tanjutan adanya daya super yang pada saat itu kita sudah amankan. Dan juga tidak kita serahkan ke tawan-tawan TP2, TPA ya. Nah, lalu kita Satuan Polis Pembangkara aja terus melakukan pemikiran-pemikiran apabila ada anak-anak yang masih dijadikan atau diajak ya untuk melakukan kegiatan mengamit ataupun mengamit. Nah, memang kemarin terakhir kita dapati ada dua anak, dua anak yang dimanfaatkan untuk atau diajak ya mengamit. Dan ini sudah kita amankan dan sudah kita serahkan ke DIMTOS dan TP2, TPA. Baik, jika menemukan kembali nanti ada orang tua yang mengeksploitasi anaknya untuk mengemis, adakah tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Satpol PP di sana Pak? Ya, pada saat ini kita masih proses penyelidikan karena berdasarkan peraturan daerah kota Tanggerang Selatan nomor 9 tahun 2012 terkait pasal 39. Nah, baik orang melakukan pengemis ataupun membujuk, mengajak orang lain untuk melakukan pengemis, itu dapat dipidana kurungan 6 bulan atau dendam 50 juta sekalian dengan para kota Tanggerang Selatan. Dan ini kita masih proses melakukan proses penyelidikan yang di Satpol PP di kota Tanggerang Selatan. Dan sedang kita dalami ya, apakah ini ada kata-kata yang berdasarkan dengan kata-kata? Baik, saya ke Pak Jasra. Pak Jasra, hal ini belakangan ini semakin ramai ditemukan orang tua yang mengeksploitasi anaknya ataupun menyewakan anaknya untuk ikut mengemis. Sebenarnya, mengapa fenomena ini semakin marak, Pak, di warga? Ya, sebetulnya fenomena pengemis anak jalan ini adalah fenomena jalanan kita ya, yang sangat mudah dilihat ya, di persimpangan, kemudian di depan mal gitu ya, yang saya kira ini tentu harus ditangani secara serius gitu ya. Data menunjukkan sebetulnya di Kementerian Sosial itu kan ada sekitar 67 ribu ya, anak yang masih bekerja di jalanan termasuk juga pengemis gitu ya. Kemudian data KPAI juga menunjukkan ya, ada sekitar 1.900 terkait kasus aduan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di antaranya adalah termasuk juga pengemis, kemudian gelandangan dan seterusnya. Nah, saya kira fenomena ini harus diselesaikan secara serius, dan tentu pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah memiliki kewajipan untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Sehingga kita tidak melihat lagi fenomena yang berulang ya, yang sebelumnya ada baik-baik yang harus ditangani secara baik gitu mas. Baik Pak Jasra, seringkali orang tua yang manfaatkan anaknya ini untuk mengemis, beralasankan ekonomi karena ekonomi yang semakin sulit. Sebenarnya apa kebijakan yang paling tepat sehingga tidak lagi ada alasan ekonomi untuk mengemis di jalanan dan membawa anak-anaknya Pak? Ya, saya kira kebijakan yang paling tepat yaitu bagaimana intervensi dilakukan di hulu gitu ya. Karena ini adalah soal keluarga. Sebagian besar anak-anak kita ini kan kasus yang ditangani oleh tangsel ini, ini adalah di mana antar pengemis itu kan menyewakan bayinya ya. Karena dengan menyewakan bayi ini, cariti yang diberikan oleh masyarakat ini ada rasa ibadah dan seterusnya. Saya kira fenomena-fenomena ini sangat banyak model-model baru, ada anak-anak ondel-ondel dan seterusnya. Nah, ketika intervensi keluarga ini diselesaikan, misalnya apa kebutuhannya? Apakah memang iya kebutuhan ekonomi? Jangan-jangan problemnya adalah persoalan pengasuhan gitu misalnya. Saya percaya tidak ada orang tua yang jahat gitu. Tapi yang ada adalah keterbatasan yang ada sama mereka. Maka oleh sebab itu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajipan jika problemnya adalah soal isu pengasuhan. Bagaimana misalnya memberikan bahwa mengeksploitasi anak di jalanan itu adalah bisa dipidana, mengeksploitasi anak di jalanan itu adalah tindakan-tindakan melanggar hak anak misalnya, baik dari sisi kesehatan, terjadinya kecelakaan misalnya, kemudian termasuk juga persoalan-persoalan lainnya. Nah saya kira sosialisasi undang-undang kita yang cukup baik ini harus dipahami juga oleh keluarga dan termasuk juga masyarakat yang dimana ketika memberikan uang di jalan itu harus dilakukan penindakan juga gitu. Nah oleh sebab itu tentu kita juga himbau juga masyarakat bagaimana jika memberikan cariti atau bantuan untuk mereka, maka berikanlah atau salurkanlah kepada lembaga-lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita ikut kebutuhan mata rantai kemiskinan yang terjadi di jalanan itu gitu mas. Baik saya ke Pak Muksin, Pak Muksin untuk kasus di Tangerang Selatan, kebanyakan ini yang anak yang diajak adalah anak mereka sendiri atau anak yang mereka sewa Pak? Ya jadi beberapa kasus ini yang kita dapati ada dia pengumis juga, namun dia punya anak dua atau tiga. Nah anak yang dua itu juga dibawa oleh kawan-kawannya untuk melakukan pengumis. Nah kami sangat concern dalam hari itu, mereka saat ini kita setiap titik-titik itu kita selalu pantau. Kita selalu pantau dan kita selalu pantau. Jadi begitu kita dapati langsung kita amankan dan kita koordinasi ke TIP2-TIP2. Dan mereka pun yang membawa, yang membawa anak-anak untuk mengemik atau mengamen, ini akan kita diderahkan. Seperti itu. Sesuai dengan perda kita, 6 bulan kurungan atau denda 50 juta. Agar mereka itu jerah, seperti itu. Yang kedua, kita juga akan menindak yang memberikan, sesuai dengan perda, yang memberikan pun juga kita, kita kenakan denda maksimal 50 juta atau dia kita kurung maksimal 6 bulan, sesuai dengan perda. Baik, terima kasih Pak Muksin Al-Fahri, kasih penyelidikan Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Dan juga terima kasih Bapak Jasa Putra, Komisioner KPI, telah bergabung bersama kami di AINU Siang. Kita harapkan semoga ini tidak terulang kembali dan semoga ada sosialisasi kepada orang tua agar tidak memanfaatkan anaknya untuk mengemis. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih telah menonton!